buat materi UKMPTD, jadi sebenarnya aku harap sih kalian bisa mencetak nilai nih, di soal-soal pulmo, ya, karena sebenarnya materi pulmo itu gampang, mudah dipahami oke, jadi nanti kelasnya untuk aturan di kelasku, nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan boleh disimpan dulu, jadi di chat dulu di, apa namanya, di kolom chat, baru nanti aku bahas di akhir oke, terus juga nanti selama materi, kalau misalnya aku ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa jawab juga oke, nah sekarang sebelum kita masuk ke belajar masing-masing materinya, kita belajar dulu nih, mind map sih, penyakit paru oke, jadi teman-teman, kalau mau belajar buat UKMPTD secara cepat ini kan waktunya udah agak mepet nih Januari ke Februari, kira-kira lebih satu bulan, mungkin ada teman-teman yang tinggal reverse materi, atau mungkin baru dapet materi, untuk materi pulmo, teman-teman cukup hafalin satu halaman mind map penyakit paru gampang kan, simpel jadi yang pertama, kriteria entry-nya jadi gimana teman-teman tahu nih ini soal pulmo atau bukan gitu ya, nah, lihat dari gejala penyakitnya nih, sorry gejala pasiennya gitu ya kalau datang, disoal gitu ya dibilang, oh sesak nafas, sesak nafas disini ditandai dengan adanya peningkatan RR atau penurunan SPO2, gitu ya atau misalnya ada retraksi gitu retraksi dinding dada oke, kira-kira teman-teman bisa perkirakan nih kayaknya ini soalnya ini soal pulmo gitu, oke sekarang kita lihat onsetnya dulu apakah itu merupakan suatu penyakit yang akut atau suatu penyakit yang kronis ya, aku pakai disini batasannya dua minggu jadi, di bawah dua minggu itu termasuk ke yang akut gitu sedangkan yang kronis itu di atas dari dua minggu ya, batuk sesak nafas di atas dua minggu atau di bawah dua minggu itu dulu yang pertama oke nah, sekarang masing-masing dibagi nih demam atau tidak demam bedanya adalah kalau dia demam oke kalau dia demam udah pasti dia merupakan terjadi suatu infeksi gitu ya nah, sekarang kita lihat kalau batuk sesak di bawah dua minggu ada demam berarti ini infeksi nih paling gampang teman-teman pikirin infeksi paru jangan-jangan dia primoni pasiennya oke, gitu ya nah, terus ada yang namanya PPOK sama bronchieptasis ya jadi, PPOK sama bronchieptasis sebenarnya merupakan penyakit yang kronis jadi, di sini PPOK sama si bronchieptasis itu sebenarnya merupakan suatu penyakit yang kronis jadi, berjalannya itu lama gitu ya cuman, kadang-kadang dia bisa kambuh gitu apa yang nyebabin pasiennya kambuh? biasanya sih karena infeksi jadi, dia pasiennya itu kambuh karena etrosa infeksi gitu ya makanya nanti ada kondisi yang namanya eksaserbasi akut gitu oke, itu demam batuk sesak kurang dari 2 minggu kalau tidak ada demam ya, kira-kira pasiennya batuk sesak kurang dari 2 minggu nggak ada demam teman-teman yaudah, tinggal curiga mungkin pasiennya mengalami asma gitu oke nah, sekarang yang kronik nih lebih dari 2 minggu kita lihat nih kira-kira pasiennya ini demam nih ada demam ya demam lebih dari 2 minggu disertai dengan batuk dan sesak napas oke kalau penyakit infeksi paru yang kronis gitu istilahnya penyakitnya kronis itu satu-satunya cuman TB nih sama deh namanya abses paru gitu ya biasanya gejalannya lapa oke nah, sekarang kalau misalnya tidak demam baru teman-teman pikirin nih penyakit yang kronis tadi misalnya ada sorry misalnya ada PPOK atau asma gitu ya atau broncektasis sama ada primokoniosis nanti kita belajar di belakang kira-kira satu-satu penyakitnya ini apa sih oke nah, oke sekarang kalau misalnya pasiennya datang dengan gejalannya batuk aja gimana dok oke kalau misalnya pasiennya datang gejalannya batuk aja berarti kemungkinan dia infeksinya itu udah di saluran napas yang bagian atas berarti nanti diagnosisnya jadi RFA atau rinovaryngitis akut gitu ya sedangkan kalau misalnya pasiennya datang dengan sesak napas aja gimana dong ya kemungkinan sih pasiennya nanti mengarah ke suatu efusi pleura nah, nanti baru kita pelajari nih satu-satu kata kuncinya masing-masing penyakitnya apa gitu ya jadi yang penting teman-teman hafalin dulu ya pahami dulu mind map penyakit paru ini gitu gampang ya bagi dulu jadi akut kronis sama ada demam atau tidak oke sekarang kita belajar sedikit tentang hasil pemeriksaan spirometri dulu ya jadi kalau misalnya pasiennya ada masalah di paru tuh ya atau ada gangguan di pulmonologi biasanya dilakukan pemeriksaan yang namanya spirometri sorry disini ya namanya spirometri oke nah sekarang nanti di hasil spirometri kita bisa melihat apakah suatu penyakit paru itu penyakit yang obstruktif atau restriktif gitu ya jadi si penyakit paru teman-teman itu cuma dibagi dua jadi penyakit paru yang obstruktif jadi istilahnya ada obstruksi atau ada hambatan nih di aliran udaranya atau penyakit paru yang restriktif ya restriktif itu artinya ada di gangguan di masalah pengembangan parunya oke jadi istilahnya masalahnya antara di pengembangan paru atau ada obstruksi di saluran napasnya gitu ya nah sekarang dari hasil pemeriksaan spirometri itu ada dua nilai yang kita lihat gitu ya ada yang namanya FEV1 gitu ya sama FVC oke FEV1 adalah force expiratory volume atau kalau bahasa indonesianya volume udara ekspirasi yang kita keluarkan dalam satu detik pertama gitu ya jadi kita kan ekspirasi ini buang napas gitu ya dalam satu detik pertama waktu kita buang napas itu kira-kira berapa banyak sih volume yang keluar oke gitu ya sedangkan kalau FEVC itu dia biasanya force vital capacity jadi kita melihat kapasitas vital parunya gitu ya yang nilai disini adalah berapa banyak sih volume udara gitu ya yang bisa maksimal kita keluarkan saat kita inspirasi maksimal oke jadi ini kita inspirasi maksimal gitu ya nah terus dinilai nih berapa banyak sih yang bisa kita keluarkan saat kita ekspirasi maksimal sedangkan kalau yang FEV1 itu berapa sih volume ekspirasi dalam satu detik oke nah sekarang kalau penyakit parunya itu penyakit paru yang obstruktif artinya ada hambatan nanti yang menurut adalah nilai FEV1-nya gitu kenapa dok karena istilahnya gini ya kalau ada hambatan nih di seluruh nafas ya ingat proses inspirasi merupakan satu proses yang aktif ya jadi nanti pada saat kita inspirasi gitu ya seluruh nafas kita akan melebar karena ditarik oleh otot-otot pennafasan gitu ya jadi otomatis walaupun ada sebatan si udaranya itu masih bisa masuk gitu oke sedangkan pada saat ekspirasi ingat ekspirasi merupakan suatu proses yang pasif jadi gak ada kerja otot di sana gitu ya jadi ototnya istilahnya kembali ke posisi semula sehingga itu jadilah proses ekspirasi akibatnya apa akibatnya seluruh nafasnya kembali menyentit nah jadi pada saat ekspirasi atau waktu kita mau buang nafas tuh dia kehambat nih oleh obstruksi yang di sini jadi otomatis volume ekspirasi dalam satu detiknya akan mer nudun gitu ya itu ciri khas dari penyakit paru yang obstruktif ya kalau penyakit restriptif yang turun adalah nilai FHC nya gitu yang turun ya kenapa karena dia otomatis gak bisa kalau misalnya ada hambatan nih disini misalnya ada evusi pleura gitu ya evusi pleura oke berarti parunya jadi gak bisa mengembang dengan sempurna gitu ya artinya inspirasinya tidak bisa maksimal sehingga nilai FHC nya akan turun gitu sebenarnya yang kita lihat tuh adalah nanti nilai rasionya nih ya nilai rasio FFV1 per FHC kita lihat nih kalau di penyakit obstruktif karena si pembilang yang turun gitu ya ini kan pembilang ini pembagi gitu ya misalnya karena si FFV1 yang turun berarti otomatis rasionya juga akan menurun gitu ya sedangkan kalau di penyakit paru restriktif si pembaginya yang turun gitu ya nilai FHC nya nih nah si nilai FHC nya otomatis kalau yang disini turun nih FHC nya turun berarti rasionya akan malah meningkat gitu ya atau dia bisa normal aja oke nah sekarang kalau jadi campuran berarti ada komponen kedua-duanya nih berarti FFV1 nya menurun FHC nya juga menurun otomatis rasionya juga akan menurun nanti ya bedain obstruktif sama campuran nanti lihat dari nilai FHC ya jadi kalau si campuran itu dominan sorry sama gitu ya FFV1 sama FHC nya sama-sama nurun gitu nilainya sedangkan kalau di obstruktif yang lebih dominan itu FFV1 nya lebih banyak turun gitu ya si FHC nya bisa normal atau menurun tapi dikit aja gitu jadi lebih dominan yang FFV1 yang turunnya di penyakit paru yang obstruktif oke gitu ya paham ya udah bisa teman-teman baca hasil pemiksaan spirometri gitu sekarang nah sekarang kita masuk nih ke penyakit yang pertama penyakit paru yang pertama ini merupakan penyakit yang mana penyakit paru yang obstruktif gitu ya nah sekarang kita belajar dulu dari definisi asma apa sih sebenarnya asma itu teman-teman kan pasti udah sering nih denger ada orang denger ada nemu atau paskoas gitu ya ada pasien asma gitu nah pada asma sebenarnya terjadi itu adalah proses inflamasi atau peradangan nih pada saluran nafas ya jadi dia awalnya bersifat kronik biasanya dari kecil nih biasanya pasiennya dari balita gitu ya sampai dia dewasa sampai remaja itu sering terus mengalami asma jadi penyakitnya termasuk penyakit yang kronis ya jadi apa sih yang mendasari proses inflamasi pada asma gitu ya sebenarnya adalah asma ini terjadi karena reaksi hipersensitifitas hipersensitifitas tipe 1 gitu ya jadi reaksi hipersensitifitas itu kan ada banyak ada yang tipe 1 tipe 2 tipe 3 tipe 4 ya karena kalau belajar asma dia merupakan yang tipe 1 ya jadi reaksi ini dipelantai oleh IgE dan sel mas oke nah terus apa yang terjadi dok kalau terjadi proses hipersensitifitas di saluran nafas kita ya nah saluran nafas kita akan hiperreaktif nih oke apa sih hiperreaktif itu dok hiperreaktif itu maksudnya aku sering bilangnya dia itu responnya lebay nih ya jadi si saluran nafas kita responnya lebay contohnya kayak gini contohnya gini ya nah ini misalnya pada pasien yang mau mal oke ini pada pasien yang oke terus disini ada seluran nafasnya nih ya nah sedangkan yang sini ada pasien yang dengar asma seluran nafasnya oke misalnya pasiennya alergi bulu kucing gitu ya nah kalau pada orang normal misalnya dia memasukkan bulu kucing nah ingat di seluran nafas kita itu ada yang namanya silia oke jadi si alergen si bulu-bulu kucing ini bisa disapu oleh si silia disapu ke atas gitu set-set gitu jadi si bulu kucingnya ini dibawa ke atas nanti dikeluar dengan mekanisme bantuk oke nah sedangkan kalau pada pasien yang asma misalnya kemasukan bulu kucing nih nah seluran nafasnya itu apa responnya lebay gitu ya jadi selain dengan silia gitu ya terjadi proses inflamasi juga di seluran nafas pasien dengan asma contohnya apa contohnya dia mengeluarkan mukus mukus gitu ya sorry nih jadi ada cairan gitu di seluran nafasnya dia mengeluarkan mukus terus nanti otot-ototnya akan otot-otot saluran nafas akan mengecil atau bronchoconstriksi gitu ya sama proses inflamasi pasti akan menghasilkan terjadinya udim pada dinding saluran nafas gitu ya jadi respon lebaynya itu maksudnya kalau kemasukan bulu kucing nih pada pasien asma nanti bisa terjadi udim saluran nafas satu gitu ya terus peningkatan sekresi mukus sama terjadi yang namanya bronchoconstriksi gitu ya otomatis seluran udaranya akan menyempit nih pada pasien asma ya makanya kalau pada orang normal nih dia kemasukan bulu kucing nanti gejalanya batuk doang tapi kalau pada pasien asma dia kemasukan bulu kucing nanti reaksinya pasiennya bisa batuk atau disertai biasanya disertai dengan sesak nafas ya jadi muncul sesak nafas nih padahal cuma kemasukan bulu kucing karena seluruh nafasnya itu lebay tadi dia hiper reaktif oke gitu sekarang kita kembali ke PPP nah sekarang apa aja sih dong gejala klinis asma jadi kan teman-teman udah belajar definisi sama patofisiologinya berarti teman-teman udah paham dong sekarang gejala klinis asma pasti pasiennya akan mengalami satu batuk gitu ya dua dia bisa mengalami sesak nafas karena tadi seluruh nafasnya menyebab yang ketiga ada wheezing nih ini khas ya jadi wheezing ini biasanya ketemu di fase ekspirasi yang menandakan adanya bronchokonstriksi gitu ya atau penyempitan si saluran nafasnya itu oke nah sekarang asma itu punya kualitas teman-teman dia punya karakteristik nih si gejalanya gitu ya jadi pada pasien asma batuk susak nafas dan wheezingnya itu punya 6 karakteristiknya aku tulis karakteristik oke jadi nanti di soal di soal di soal KMPPD teman-teman harus cari nih 6 karakteristik ini sehingga diakumosisnya bisa mengarah ke asma oke yang pertama itu ada namanya episodic episodic itu maksudnya apa dok artinya gejalanya kambuh-kambuhan nih misalnya hari ini pasiennya susuk nafas banget gitu ya karena kemasukan bulu kucing gitu besoknya kucingnya dititipin nih ke temannya gitu otomatis pasiennya gak ada mengalami serangan asma gitu ya itu artinya episodic pasiennya kambuh-kambuhan oke yang kedua seasonal seasonal itu biasanya sih kalau di textbook yang luar negeri dia bilangnya asma itu kambuh pada musim spring atau pada saat bunga-bunga itu bermekaran kalau bunga bermekaran kan dia mengeluarkan sebuk-sebuk sebuk sari kayak gitu-gitu nah itu bikin pasiennya mengalami alergi sehingga ujung-ujungnya menjadi asma seasonal tapi kalau di Indonesia biasanya itu dibilang pada musim hujan ketika si serbuk sari itu kebawa oleh si air-air hujan nah terus yang ketiga itu nocturnal nocturnal itu maksudnya apa dong nocturnal itu biasanya si gejala asma biasanya pasiennya susah nafas batuk disertai dengan wheezing itu pada malam hari artinya nocturnal nah kenapa pada malam hari karena yang pertama itu bisa terjadi karena suhu oke jadi kalau malam hari itu kan dingin ya jadi dingin itu bisa memicu proses ini hipersensitifitas dan hipereaktifitas yang kedua itu bisa terjadi karena penurunan steroid oke jadi kalau pada malam hari subuh-subuh gitu ya kadang steroid dalam tubuh kita itu akan menurun hubungannya adalah pada asma kan terjadi inflamasi nih gampangnya obat inflamasi itu apa pasti anti-inflamasi atau steroid gitu ya jadi kalau misalnya steroid yang rendah pada malam hari otomatis gak ada yang ngobatin nih proses inflamasi pada seluruh nafasnya oke jadi pasiennya mengalami keluhan pada saat malam hari nah yang keempat tuh khas nih ya pada asma nah ini nanti yang membedakan dengan PPOK gitu ya karena gejalanya sama asma sama PPOK di asma sama PPOK pasiennya akan mengalami yang namanya batuk sama sesak napas juga bedanya adalah kalau asma itu dia bersifat reversible gitu ya kenapa reversible karena inget yang tadi jadi asma itu harus ada pemicunya misalnya pasiennya kemasukan bulu kucing atau pasiennya kena debu atau apa gitu ya berarti ada pemicunya otomatis kalau pemicunya kita hilangkan gejalanya akan membaik lama-kelamaan beda sama PPOK jadi PPOK itu walaupun pemicunya kita hilangkan gejalanya akan terus nih prosesnya akan kronis terus terjadi jadi itu yang dinamakan dengan proses yang reversible pada asma jadi kalau pemicunya dihilangin nanti gejalanya bisa sembuh oke yang kelima adalah aktivitas jadi biasanya pasiennya kambuh pada saat melakukan aktivitas berat misalnya dia orang raga yang berat yang lama habis itu berat nah kenapa karena pada saat kita aktivitas itu menjadi perbedaan kelembatan istilahnya di saluran atas kita sama di udara luar otomatis pasiennya nanti bisa mengalami serangan asma yang keenam itu biasanya ada rimayat atopi di keluarganya ingat atopi itu banyak nih spektrum klinisnya jadi bukan cuma asma bisa aja dia mengalami rinitis alergi atau dematitis atopi jadi penting untuk menanyakan di wilayat keluarga pada pasien asma ada gak keluarganya yang asma juga atau ada gak kira-kira yang keluarganya mengalami rinitis alergi atau dematitis atopi gitu oke nah nanti kalau teman-teman ketemu gejala sesak nafas batuk wheezing nih kata kuncinya wheezing ya kalau di soal KMPTD wheezing ini bahasa Indonesia nya mengi atau kalau di soal itu dibilangnya suara nafas nyik-nyik nah oke jadi kalau ketemu tiga gejala ini yang punya karakteristik seperti keenam ini berarti diagnosisnya mengarah ke asma oke gitu jadi gampang ya dari gejala klinis nih nah sekarang kita lakukan pemeriksaan fisik pemeriksaan fisik kita ulutin dari inspeksi palpasi perpusi sama auskultasi oke dari inspeksi teman-teman lihat apa lihat apakah pasiennya ada sesak nafas gak atau enggak gitu ya cara lihatnya adalah dari yang kubelang tadi apakah ada peningkatan RR atau ada retraksi gitu ya retraksi otot dinding dada atau pasiennya mengalami yang namanya cyanosis nih jadi ada kebiruan atau pucat gitu ya di kulit perifer maupun di mulutnya oke dari pemeriksaan palpasi gitu nanti kita akan ketemu penurunan stem fremitus gitu ya jadi kalau stem fremitus itu dia akan menurun kalau ada penumpukan udara gitu ya ingat tadi pada asma udaranya kan gak bisa keluar tuh kira-kira karena dia ada obstruksi atau hambatan di saluran nafasnya jadi proses ekspirasinya yang terganggu jadi udaranya menumpuk tuh di dalam paru kita karena gak bisa keluar jadi kalau dari palpasi kita akan ketemu yang namanya pemeriksaan kita yang ketemu namanya penurunan stem fremitus gitu ya terus dari perkusi gitu ya perkusi ketemu yang namanya hipersonor nih teman-teman ya karena penumpukan udara juga terus dari auskultasi terakhir kita ketemu yang khas itu adalah wheezing atau mengi jadi si wheezing itu tadi menunjukkan adanya sembatan di saruran penafasan bagian bawah gitu ya nah jadi akhir-akhir pesan fisik kita rutin biar teman-teman gampang memahaminya dari inspeksi palpasi perkusi dan loskultasi gitu oke gampang ya nah sekarang kita lanjut nih oke dari anamnesis anamnesis udah dok mengarah ke asma pemvis juga mengarah ke asma sekarang kita perlu lakukan yang namanya pemeriksaan penunjang nah untuk pemeriksaan penunjang kita lihat di sini oke gambarin dulu ya untuk pemeriksaan penunjang kita harus bedain teman-teman kira-kira pasiennya ini dalam kondisi akut atau dalam kondisi yang stabil gitu ya bedainnya gampang kalau akut nanti disoal UKMPPD dia ada kata kunci memberat memberat dalam titik-titik jam gitu ya misalnya dalam 3 jam 2 jam gitu ya atau memberat dalam beberapa hari misalnya kemarin gitu memberat atau 2 hari yang lalu oke terus kalau gejalannya akut nih misalnya pasien yang mengalami serangan asma akut kata kunci yang lain adalah teman-teman harus ketemu kata-kata pasien datang ke IGD oke jadi karena sesak napasnya itu sangat berat dan akut jadi biasanya datang ke IGD gak mungkin ke poli pasiennya ngantri-ngantri gitu ya sedangkan kalau di stabil gimana sih saya tahu pasien asma stabil gitu ya biasanya kalau disoal dia bilang datangnya ke poli gitu ya terus tidak ada mengalami serangan nih dalam beberapa hari terakhir gitu misalnya di soal atau pasiennya datang untuk kontrol untuk kontrol cek ulang atau ngambil obat nah itu menunjukkan tanda-tanda asma yang dalam kondisi stabil pasiennya oke sekarang pemeriksaan penunjangnya beda nih ya jadi gold standard pemeriksaan asma itu adalah dengan tadi ya pemeriksaan spirometri untuk ngecek fungsi parunya nah tapi spirometri ini cuma bisa dilakukan pada saat pasiennya stabil gitu ya kira-kira kalau pasiennya datang dengan kondisi akut nih sesak napas yang sangat berat 2 jam yang lalu kira-kira coba aku tanya teman-teman yang disini bisa gak dilakukan pemeriksaan spirometri ya ayo coba di chat kira-kira kalau ya gak bisa dilakukan ya benar si Santi jadi peniksaan spirometri gak mungkin dilakukannya karena pasiennya inget balik lagi tadi peniksaan spirometri kan artinya pasiennya disuruh inspirasi maksimal terus disuruh ekspirasi maksimal gitu ya nah pada pasien yang serangan asma akut dia napas biasa aja susah gitu apalagi kita suruh inspirasi dan ekspirasi maksimal jadi otomatis peniksaan spirometrinya tidak bisa kita lakukan nanti hasilnya tidak bisa kita interpretasi gitu jadi kalau pasien datang dalam kondisi akut kita cukup menegakkan diagnosis dari hasil anamesis dan pemeriksaan fisik gitu oke nah sekarang kita balik lagi ke PPT nah ini ya jadi peniksaan spirometri ini alatnya kayak gini oke jadi dimoncongnya ini dimoncongnya ini nanti pasien disuruh inspirasi maksimal kemudian ekspirasi maksimal ya ingat spirometri hanya bisa dilakukan pada pasien yang stabil tapi dia merupakan gold standar pemeriksaan pada asma gitu ya hati-hati karena di soal UKMPPD dia sering ngejebak teman-teman dibilang pasiennya itu datang ke IGD gitu ya terus pemeriksaan penunjangnya apa gitu jadi teman-teman nanti pilih yang dari hasil anamesis dan pemvis doang gitu ya jangan melakukan peniksaan spirometri pada pasien-pasien yang datang dalam kondisi serangan akut nah dari hasil peniksaan spirometri kita akan ketemu apa dok pada pasien asma balik lagi ke tadi peniksaan spirometri kita bisa membedakan pasiennya itu penyakit paru yang obstruktif atau restriktif gitu ya jadi kalau asma dia pasti penyakit paru yang obstruktif gitu ya karena si tadi ya si ada UDIM ada mungkus sama bronchoconstrict itu menyebabkan terjadinya hambatan pada saluran udaranya oke asma itu satu merupakan penyakit paru yang obstruktif yang kedua dia merupakan penyakit paru yang reversible kayak aku bilang tadi ya jadi dia setelah kita hilangkan pencetusnya itu ya pasiennya bisa kembali nih fungsi parunya ke normal gitu terus yang ketiga dia itu ada variabilitas nah variabilitas itu maksudnya apa dok artinya fungsi parunya itu variable gitu ya kalau kita ingat-ingat lagi tadi kualitas penyakit asma kan ada yang nocturnal tuh misalnya biasanya kambuh pada malam hari sedangkan pasiennya kalau pagi itu baik-baik aja gitu ya jadi variable nih antara pagi sama malam gitu ya fungsi paru pasiennya itu berbeda-beda dalam sehari gitu oke jadi kalau peniksaan penunjang pada pasien yang stabil kita harus temukan apakah penyakit paru yang dialami pasiennya ini penyakit yang obstruktif satu reversible dan ada variabilitas kalau ada ketiganya berarti dia mengarah ke suatu asma oke obstruktif gimana kita lihatnya ayo tadi kalau obstruktif berarti nilai dari rasio FF1 per FFC ya yang dibawah 75% nih atau menurun berarti berarti dia menunjukkan suatu penyakit paru yang obstruktif oke yang kedua reversible berarti kita harus lakukan uji reversibilitas oke jadi uji reversibilitas ini contohnya kayak gini jadi pertama kali nih pasiennya disuruh lakuin uji spirometri oke terus kita catat nih hasilnya berapa gitu hasilnya pakai rasio FF1 per FFC gitu ya nah terus pasiennya kita kasih yang namanya bronchodilator oke nah setelah dikasih bronchodilator kita nilai lagi nih kira-kira hasil spirometrinya gimana oke setelah penilaian kedua atau setelah penilaian bronchodilator kalau kita ketemu nanti FF1 nya naik di atas 12% gitu ya misalnya disini nih misalnya awalnya pasiennya tuh nilai rasio FF1 nya per FFC dia 60 gitu ya oke setelah dikasih bronchodilator kita ulangi lagi pemiksaannya ternyata dia naik lebih dari 12% misalnya jadi 75% gitu berarti ini menunjukkan adanya suatu reversibilitas gitu ya artinya dikasih bronchodilator dia akan membaik fungsi parunya ya jadi itu namanya uji reversibilitas yang kedua yang ketiga adalah variabilitas oke jadi variabilitas ini dia dinilai dengan menggunakan PFM atau peak flow meter bedanya adalah kalau spirometri itu kan alatnya gede ya jadi ini tuh harus dilakukan di klinik gitu ya oleh dokter yang memeriksa sedangkan kalau peak flow meter ini tuh dia kayak cuma moncongnya doang nih moncongnya si spirometri yang dibawa pulang ya jadi peak flow meter itu bisa dibawa pulang oleh pasiennya nah nanti pasiennya disuruh nih pagi gitu ya pagi ditiup ya pak gitu ditiup nih ditiup habis itu dicatat nanti nilainya berapa ini bisa naik nih nanti paramet ya parameternya dia bisa naik gitu terus dicatat nanti nilainya itu berapa pagi dicatat terus di lakuin di malam hari juga gitu ya jadi malam hari ditiup lagi alatnya terus dicatat hasilnya oke nah terus di pasiennya ngelakuin ini selama satu minggu jadi selama satu minggu nah terus nanti selama satu minggu itu nilai pagi sama malamnya itu dirata-ratakan gitu ya dirata-ratain terus nanti dikali 100% oke kalau ternyata variasinya di atas 20% berarti fungsi parunya itu berubah-berubah gitu antara pagi sama malam itu dia beda fungsi parunya gitu atau misalnya nanti hari Senin dia normal gitu ya hari Rabu dia ketemu kucing nanti fungsi parunya jelek kan otomatis pas diperiksa gitu nah itu jadi ada perbedaan gitu ya perbedaan fungsi paru dalam seminggu pagi sama malam ya jadi variasi diurnal itu itu ya di atas 20% jadi ada variabilitas fungsi paru itu yang ketiga jadi teman-teman harus cek satu obstruktif dua apakah dia reversible yang ketiga cek variabilitasnya oke dari pemeriksaan peak flow method oke gitu ya peniksaan menunjang untuk pasien yang datang dalam kondisi stabil nah sekarang kita langsung ke tata laksana asma nih nah tata laksana asma itu dibagi jadi dua ada yang namanya pelega obat-obat jenis pelega sama obat-obat jenis pengontrol oke kalau obat-obat jenis pelega itu biasanya digunakan pada pasien dengan serangan akut gitu sedangkan kalau obat-obat kamu Terima kasih.